Intro Sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sidendren Rapang, paslon Sarkanaa menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sidendren Rapang pada Rabu 28 Agustus 2024. Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan paslon Sarkanaa tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, datang dengan menggunakan kemeja warna putih. Mereka disambut dari tradisional sebelum memasuki ruang aula KPU. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam kantor KPU dan melakukan pengisian buku pendaptaran. Pasangan yang diusung koalisi besar Nasdem, Golkar, PKS, Demokrat, P3, Perindo, PAN, PBB, PSI, Gelora, dan Hanura ini datang ke KPU Sidendren Rapang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sarkanaa diantar ribuan relawan dan simpatisan serta partai politik pendukung. Mereka diterima langsung komisioner KPUD Kabupaten Sidendren Rapang. Pasangan Sarkanaa menjadi pendaptar pertama di KPUD Sidendren Rapang sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Sidendren Rapang dan berjalan lancar. Dalam pendaptaran ini, pihak KPU Kabupaten Sidendren Rapang menjalankan sesuai SOP pendaptaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sidendren Rapang. Dengan membatasi setiap masa atau pendukung yang akan masuk ke kantor KPU Sidendren Rapang dan harus memiliki kartu tanda identitas dari partai politik, tamu, atau kandidat itu sendiri. Dari Pangkajenai Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidendren Rapang, Erwin Parolai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!